Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemirsa berita TVMU edisi Selasa 23 Juni 2015 Kembali hadir dengan serangkaian informasi cerdas dan mencerahkan Bersama saya Windy Farisim, inilah berita TVMU selengkapnya Mengawali berita pertama pemirsa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Gelar Launching Islamic Center Acara ini dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bin Syamsudin Rektor Universitas Ahmad Dahlan Serta dosen dan karyawan Universitas Ahmad Dahlan Launching Islamic Center diadakan di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Islamic Center ini didirikan sebagai pusat tempat beribadah umat Islam Serta menjadi pusat tarjih dan tajdid Muhammadiyah di kota Yogyakarta Menurut Kasiarno, selaku rektor utama Universitas Ahmad Dahlan mengatakan Bahwa Islamic Center nantinya akan dijadikan sebagai tempat pengembangan ilmu agama Dan digunakan sebagai tempat ibadah Ya yang jelas bahwa Islamic Center ini karena terdiri dari Boleh dibilang dua fungsi ya Yang pertama adalah fungsi studi atau kajian Islam Dan yang kedua adalah fungsi masjid Sebagaimana musim masjid saya kira Masjid ini pertama adalah dipakai untuk ibadah, sholat Tapi masjid juga dipakai untuk berbagai aktivitas Termasuk juga dalam aktivitas sosial, keagamaan Maupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya pengembangan ilmu pengetahuan pun juga bisa Nah oleh karena itu maka kampus ini atau masjid ini Akan menjadi pusat kajian keilmuan Yang menyatukan antara ilmu duniawiah dan ilmu ukrawiah gitu ya Kedepan Ya setelah ini UAD akan segera memulai dengan pembangunan Yone kampus yang kita sebut dengan Yone Akademik Kalau ini Yone Studi Islam, Kajian Islam, Islamic Center Maka kita segera akan membangun Yone Akademik Yaitu bangunan-bangunan yang digunakan untuk berbagai fakultas Maupun perkantoran untuk beberapa fakultas ke depan Dengan adanya Islamic Center di kota Yogyakarta ini Diharapkan agar masyarakat khususnya warga Muhammadiyah Dapat menggunakan Islamic Center sebagai pusat tempat beribadah Dan studi Islam seperti melakukan kajian-kajian Islam Zimulyani, Hasrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta Pemirsa Majelis Tarji dan Tajedit bekerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup Mimpinan Pusat Muhammadiyah Menggelar launching buku Fikih Air sebagai wujud keprihatinan terhadap krisis air yang bersifat takut dan berskala global Dalam rangka keprihatinan terhadap krisis air Majelis Tarji dan Tajedit serta Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Menggelar launching buku Fikih Air Acara ini dihadiri oleh Hidayat Nurwahid selaku Wakil Ketua MPR RI Serta sejumlah pihak dari lembaga-lembaga pemerintah, ORMAS dan LSM yang memiliki kebedulian yang sama terhadap krisis air Abdul Fattah Santoso, selaku Ketua Majelis Tarji dan Tajedit Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengajak setiap orang untuk bertanggung jawab dalam memanfaatkan serta memelihara air Harapannya ini menubuhkan bahwa persoalan air itu persoalan bersama Dan mari dalam posisi masing-masing berpartisipasi di dalam tanggung jawab Memelihara dan memanfaatkan dan memelihara air Jangan sampai kita hanya pandai memanfaatkan air Tapi tidak pandai memelihara air Hidayat Nurwahid selaku Wakil Ketua MPR RI mengapresiasi acara ini Dan mengusulkan agar buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa asing Terutama ke dalam bahasa Arab Karena kontennya sangat bagus dan kuat Serta memberikan perspektif baru terkait hubungan agama dengan air Dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik Saya diundang sebagai Wakil Ketua MPR untuk menghadiri launching buku Fikih Air Di PP Muhammadiyah Saya apresiasi dengan kegiatan ini Dan saya usulkan tadi agar buku ini diterjemahkan juga ke dalam bahasa asing Khususnya ke dalam bahasa Arab Karena memang bukunya kontennya sangat bagus Sangat kuat dan memberikan perspektif yang baru terkait dengan relasi antara agama dengan air Tugas keduanya untuk menghadirkan kehidupannya lebih baik Lebih lanjut, beliau berharap bahwa buku ini dapat memberikan cara pandang yang komprehensif terhadap air Kemudian beliau juga berharap bahwa Muhammadiyah dapat memasukkan ijtihadnya terkait hubungan air dan ibadah Dan tidak hanya dapat mencerahkan bangsa Indonesia Namun juga bangsa-bangsa dunia dan timur tengah Dengan terjemahan bahasa Arab Ismail Doni Adityo, Arfian Fahri, memberitakan dari Jakarta Pemirsa Gebiar Muktamar ke-47 Muhammadiyah terus berlangsung di banyak lokasi Di medan Gebiar Muktamar dilaksanakan dengan Musabakoh, dilawakil Quran Gebiar Muktamar ke-47 Muhammadiyah terus menggelora di banyak lokasi di Sumatera Utara Berbagai event digelar diantaranya adalah dengan diselenggarakannya Musabakoh Al-Quran Musabakoh berlangsung di depan kota pimpinan daerah Muhammadiyah Jalan Mandala Bypass Medan Ratusan siswa sekolah dari berbagai tingkatan mengikuti Musabakoh, dilawakil Quran Dan Musabawah, tafizul Quran Musabakoh Al-Quran yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah kota Medan itu Diharapkan selain menjadi bagian dari siar Muktamar ke-47 Juga menjadi bagian dari proses peningkatan kepedulian siswa terhadap Al-Quran Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah kota Medan Adrika mengatakan Kegiatan Gebiar Muktamar ke-47 Muhammadiyah memberikan siar yang cukup besar Bagi pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Bagi pelaksanaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah 30 cabang, 130 cabang, 130 cabang, beranti Ditambah lagi ayat-ayat maupun usaha kita Berdikan SD, SD, SMA, 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 MA, semua yang memasang Spalut dan ngurut-ngurut kita bayangkan beriak dan berasal tapi dengan kita wajibkan sehingga ini sudah berhasil kita wajibkan kita terlalu banyak yang pertama kita berhubungan yang berbahagia kita berhubungan kita berhubungan kita berhubungan kita berhubungan kita berhubungan Muhammadiyah Kota Medan memiliki 30 cabang dan 137 ranting bila seluruh ranting memasang spanduk Gebiar Muktamar maka Kota Medan benar-benar akan menjadi kotanya Muhammadiyah selain pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan kegiatan Gebiar Muktamar ke-47 Muhammadiyah juga diselenggarakan seluruh pimpinan daerah lainnya di Sumatera Utara Saiful Hadi TVMU memberitakan dari Medan Sumatera Utara Pemirsa rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang digagas oleh Medical Emergency Rescue Committee atau NIRC siang beroperasi dalam waktu dekat sebelumnya soft launching telah dilakukan di Gaza pada 15 Juni 2015 Rumah sakit seluas 16.261 meter kubik itu terletak di daerah Baik Lahia, Gaza Utara dan merupakan tanah wakaf dari pemerintah Palestina Rumah sakit ini dihususkan untuk traumatologi dan rehabilitasi yaitu penanganan pada pasien cedera yang banyak ditemui ketika perang terjadi Rumah sakit Indonesia atau RSI akan menjadi rumah sakit terbesar di Palestina dengan daya tampung pasien mencapai 100 orang Rumah sakit ini juga memiliki desain yang berbeda dari sejumlah bangunan di jalur Gaza yakni segi delapan peralatan kesehatan yang digunakan juga menggunakan teknologi lebih canggih dibanding rumah sakit yang sudah ada ada pun tim medis berasal dari Palestina dan secara bertahap akan dikirim tim medis dari Indonesia pembangunan fisik rumah sakit dua lantai ini telah dilakukan sejak 2011 dan memakan waktu 3,5 tahun kemudian dilanjutkan dengan pengadaan alat kesehatan dinamakan rumah sakit Indonesia karena seluruh dana pembangunan hingga pengadaan alat kesehatan berasal dari dana masyarakat Indonesia yakni mencapai 120 miliar rupiah selain dana mulai dari ide arsitek dan pekerjaan teknis RSI juga merupakan relawan Indonesia di jalur Gaza selama 5 tahun menggalang dana dan mencapai 200 juta per hari dari kepedulian masyarakat Indonesia tim TVMU memberitakan Pemirsa Komisi 8 DPR RI sepakat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merevisi Udang-Udang Perlindungan Anak sebagai upaya menanggapi kasus kejahatan terhadap anak yang sedang marak terjadi sebagai wujud keprihatinan terhadap maraknya kasus kejahatan terhadap anak di Indonesia belakangan ini seperti kasus yang belum lama terjadi dan masih hangat dibicarakan dan juga beberapa kasus serupa lainnya Komisi 8 DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merevisi Udang-Udang Perlindungan Anak guna melindungi anak-anak dari kejahatan terhadap anak dan memberi efek jerti kepada para pelakunya Hidayat Nurwahid selaku Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi 8 DPR RI mengatakan jika pemerintah serius mengatasi kasus darurat anak ini maka pemerintah harus merubah Udang-Udang Perlindungan Anak sebab dalam Udang-Udang ini belum ada pembebanan sanksi keras terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap anak misalnya saja orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak sampai menyebabkan anak itu meninggal hanya mendapatkan sanksi 20 tahun penjara sedangkan seseorang yang melibatkan anak dalam penyalah gunaan narkoba bisa dikenakan hukuman mati Hidayat pun berharap Udang-Udang Perlindungan Anak ini akan dirubah sesuai dengan Impres nomor 5 tahun 2014 yaitu untuk melakukan penuntutan yang maksimal untuk menghadirkan efek jera bagi siapapun yang melakukan kejahatan sampai menimbulkan kematian anak selain itu Hidayat Nurwahid pun menambahkan untuk masalah hak pendidikan anak belum tertera penegasan bahwa hak pendidikan anak adalah untuk menumbuhkan ahlak yang mulia iman dan takwa menghormati nilai-nilai agama dan juga nilai empati terhadap teman sehingga banyak kasus tawuran dan bullying yang terjadi saat ini adalah akibat dari tidak adanya payung hukum terhadap hal tersebut maka Hidayat pun menyarankan pasal tentang hak pendidikan anak juga perlu dikembalikan pada ketentuan undang-undang dasar sehingga menghadirkan anak didik yang tidak hanya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa tetapi juga menjadi manusia yang berkeunggulan Novia Ninuraini Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta Pemirsa informasi mengenai pengadilan tata usaha negara akan kami hadirkan sesaat lagi tetap dalam Berita TV kami akan segera kembali Pemirsa Anda kembali dalam Berita TV Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta memutuskan menolak gugatan yang diajukan gembong narkotika yang merupakan terpidana mati asal Perancis Sergei Areci Atalou Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta mengelar sidang gugatan gembong narkoba asal Perancis yakni Sergei Areci Atalou Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ujang Abdullah ini menutup harapan bagi Sergei Pasalnya Ketua Majelis PT UN menolak sidang perlawanan terpidana mati ini yang mengajukan perlawanan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar dirinya tidak difonis mati Hal ini pun sesuai keputusan Hakim menguatkan ketetapan nomor 71 garis miring G 2015 atas gugatan perlawanan Berdasarkan yuri prudensi langkah Sergei dipastikan ditolak PT UN Jakarta Lantaran pada kasus-kasus sebelumnya seluruh gugatan gebong narkoba sebelum yang diajukan di PT UN Jakarta selalu ditolak Hal ini pun secara otomatis membuat Sergei dalam waktu dekat akan segera dieksekusi mati Kuasa hukum Sergei Nengsi Yuliana mengaku dirinya belum mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan Dirinya hanya bisa berharap agar kliennya dapat terbebas dari fonis hukuman mati Kami sih tetap mengumpayakan apapun upaya hukum yang bisa kami lakukan nantinya Tapi kalau sekarang ini kita belum tahu karena kami harus diskusikan dengan semua pihak keluarga keluarga kami sendiri dengan pihak jadi sampai sekarang kami belum ada karena hasil diskusi untuk nanti putusan ini kami harus sampai seperti diketahui Sergei Diffonis hukuman mati karena terbukti menjadi salah satu gembong pabrik ekstasi terbesar di Asia dan nomor tiga di dunia yang berada di kawasan Serang Banten Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta Pemirsa pemerintah komunis Tiongkok melarang keras mayoritas muslim Uyghur untuk menjalankan ibadah puasa bahkan pemerintah tempat memperlakukan sanksi bagi pegawai yang ketahuan menjalankan ibadah puasa Ramadan secara muslim Uyghur di provinsi Xinjiang, Tiongkok di mana komunitas muslim Uyghur tersebut dilarang tegas untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kebijakan intoleran tersebut muncul dalam website resmi kantor administrasi makanan dan obat Jinghe County Xinjiang, Tiongkok yang dengan tegas telah melarang pegawai negeri sipil pelajar dan guru muslim di wilayah Xinjiang untuk berpuasa selama Ramadan Majelis Ulama Indonesia mengecam keras kebijakan pemerintah Tiongkok yang melarang umat muslim Uyghur menjalankan ibadah puasa bahkan MUI menilai sikap pemerintah komunis tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia menilai langkah intoleran yang diberlakukan Tiongkok bagi komunitas muslim Uyghur tersebut dinilai syarat akan pelanggaran hak asasi manusia hal senada disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas yang menilai tindakan pemerintah Tiongkok yang melarang muslim Uyghur untuk berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia untuk itu MUI menghimbau pemerintah Tiongkok agar memperkenankan umat Islam menjalankan ibadahnya serta menyerukan agar Tiongkok sebagai negara besar memperlihatkan kepada dunia bahwa sangat menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi hak-hak pemeluk agama selain itu MUI juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah agar Tiongkok menghentikan tindakan yang tidak beradab dan berkepri manusiaan tersebut mengingat hal tersebut merupakan amanat dari Pancasila yang harus dijunjung dan ditegakkan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia yang menjunjung nilai-nilai toleransi bagi seluruh pemeluk agama di tanah air tim TV MU memberitakan pemirsa musibah Sinabung belum berhenti juga di pertengahan tahun 2015 ini erupsi Sinabung masih terjadi berulang kali sebanyak 10 ribu jiwa lebih sudah berada di 10 titik pengungsian erupsi Sinabung yang terjadi berulang-ulang memaksa warga dari beberapa desa di seputaran Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara harus mengungsi debu vulkanik Sinabung bahkan terbang jauh hingga ke kota Medan debung putih Sinabung menyelimuti kota Medan yang berjarak sekitar 75 km dari Medan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi meminta agar penduduk yang berada di radius 3 km dari puncak Sinabung untuk segera mengungsi karena dinyatakan sebagai zona berbahaya warga di radius 3 km itu juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun sedangkan untuk penduduk yang berada di sisi selatan dan tenggara dari Gunung Sinabung yaitu radius 7 km dari puncak dinyatakan sebagai zona berbahaya erupsi yang berulang menyebabkan warga di sana menjadi sangat ketakutan dan menderita beberapa desa yang kini ditinggalkan penduduknya seperti Pasar Pinter Guru Kinayan Simpang Sibintun Perjumaan Batu Kejan Jembatan Lau Betuken Tiga Pancur Pintun Besi desa-desa itu menjadi sangat kerontang karena debu vulkanis Sinabung menyelimuti rumah dan perkebunan penduduk seperti apa suasana erupsi Gunung Sinabung yang terjadi Kamis 18 Juni kemarin kontributor TV Musyahanandar Purba dari Biro Medan mengabadikan suasana erupsi tersebut Pemirsa 10.000 jiwa penduduk yang berasal dari radius 3 hingga 5 km dari kaki Sinabung kini telah mengungsi di 10 titik lokasi pengungsian Mereka ditangani berbagai LSM diantaranya Dompetu Ava Sekitar 10.000 jiwa penduduk yang berasal dari kaki Gunung Sinabung mengungsi dan menumpuk di 10 titik lokasi penampungan Sekitar 3.000 pengungsi berasal dari Desa Guru Kinayan Tiga Pancur Pintu Besi Suka Nalu dan Beras Tepu Sementara 6.000 lebih warga lainnya berdiam di lokasi yang terpisah dan menyebar di banyak lokasi Kini pengungsi selain ditangani oleh pemerintah melalui BNPB Pusat dan Daerah juga ditangani oleh badan-badan sosial lainnya termasuk Muhammadiyah Daerah Karo sebelumnya dua amal usaha Muhammadiyah Karo dijadikan lokasi penampungan Salah satu lembaga yang sudah berada di Karo sejak sepekan ini adalah Lembaga Dompetu Ava Dompetu Ava selain membangun dapur umum juga menyelenggarakan sekolah ceria buat anak-anak pengungsi ceramah psikologi di tenda-tenda berbuka puasa bersama penyelenggaran solat terawi dan posko hangat yang menyediakan minuman seperti kopi dan teh hangat Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan dampak kerugian akibat erupsi sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara mencapai 1,4 triliun rupiah Kerugian dan kerusakan meliputi sektor pemukiman infrastruktur sosial dan lintas sektor lainnya Besarnya kerugian akan terus bertambah seiring dengan erupsi yang terus terjadi Tak ada yang tahu kapan erupsi sinabung akan berakhir Saiful Hadi Sihanandar Purba TVMU memberitakan dari Kaban Jahe Sumatera Utara Pemirsa informasi mengenai berbuka puasa di bulan Ramadan akan kami hadirkan sesaat lagi Untuk itu tetap dalam berita TVMU Terima kasih telah menonton! Ya Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU Bulan Ramadan identik dengan makanan khas untuk berbuka puasa Ada salah satu tempat favorit di Jakarta untuk berburu makanan takjil Penasaran? Berikut liputannya Bingung cari makanan atau takjil untuk berbuka puasa nanti? Coba Anda jalan-jalan ke kawasan Pasar Bendungan Hilir atau biasa disebut Pasar Benhil Sejak dulu kawasan Pasar Benhil merupakan salah satu tempat favorit warga Jakarta untuk mencari menu berbuka puasa hingga menu utama setiap harinya Saat Ramadan tiba Pasar Benhil bak pasar kaget takjil yang menjual aneka kue dan minuman dengan harga yang relatif terjangkau Kita bisa menemukan dari menu pembuka seperti makanan ringan bercita rasa manis hingga menu utama dengan cita rasa pedas asin dan sebagainya Soal harga Anda pun tak perlu khawatir untuk merogoh kocek terlalu dalam Sebab harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 5.000 rupiah hingga 20.000 rupiah Salah satu makanan yang cocok untuk berbuka puasa yang dijajakan di Pasar Benhil diantaranya es mutiara yang terbuat dari sagu dicampur dengan pemanis buatan Lalu ada sop buah yakni buah-buahan segar dipadu dengan sari buah lemon daun min dan susu kental manis sebagai toppingnya Ada pula menu pembuka lainnya seperti kolak pisang pacar cina ubi kolang kaling bubur sum-sum dan kacang hijau serta aneka kue juga gorengan dengan harga yang terjangkau Untuk menu utama Anda mungkin bisa mencoba gado-gado pepes ikan pedah pepes bandeng hingga masakan khas padang pun tersedia di sini Hampir semua kiosk tak pernah sepi dari pembeli Maklum lokasinya yang berada di antara gedung perkantoran kawasan Sudirma Tamrin membuat pasar ini cukup strategis bagi para pegawai kantor untuk mampir dan berbelanja makanan buka puasa Pasar Benhil dibuka mulai dari pukul 11 siang hingga pukul 7 malam selama Ramadan Selamat berburu takjil pemirsa Rizki Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Ya pemirsa demikianlah serangkaian informasi cerdas dan mencerahkan yang dapat kami rangkum dalam berita TV-mu Selamat menjalankan ibadah puasa Saya Windy Farisin dan sekenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pencerahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax